SNMPTN Awalnya, waktu mau nentuin pilihan SNMPTN 2018, sempet ragu tuh. Dekat-dekat hari H tuh, saya langsung banyak berdoa lah, banyak-banyak sholat. Saya bahkan sekarang lebih sering sholat di masjid daripada di rumah. Aku bener-bener sudah pasrah apapun yang akan terjadi dan apapun hasilnya, aku akan terima aja. Ya udah lah, mau dapet mau enggak gitu. Kalaupun enggak dapet, ya udah SNMPTN gitu kan. Waktu itu tuh selama periode pendaftaran, hampir tiap hari, aku tuh bolak-balik ke ruang BK. Cuma buat nyakinin diri, mantepin pilihan sama nanya-nanya lagi ke guru BK. Bu, saya bisa enggak sih keterima di PTN ini? Daftar SNMPTN, saya yang milih matematika UI. Aku tetap pilih FKGUI buat jadi pilihan pertama aku di SNMPTN 2018. Ya udah, akhirnya aku mantap untuk ngambil pedokteran gigi di UI. Waktu itu, tanggal 17 April 2018, aku ingat banget, aku sama sekali enggak mau keluar rumah selama sehari yang itu. Aku yang buka pertama kali itu adalah ayah aku. Saya nunggu tuh. Akhirnya aku login. Dan pas aku sepuluh ke bawah. Alhamdulillah dapet tag hijau. Kotak hijau tuh bener-bener ada gitu. Ada tulisan, Selamat! Anda lolos di SNMPTN 2018. Aku lolos SNMPTN 2018. Keluarga saya langsung beriak. Yang ternyata, yang enggak disangka-sangka banget, yang bener-bener enggak pernah aku pikirin, Universitas Indonesia Pendidikan Dokter Gigi. Ini banget gitu, pas SNMPTN bener-bener kayak, itu enggak dilupain banget. Pada saat kalian ngeriak kotak hijau, itu ada. Nah disitu, aku bener-bener speechless. Aku enggak tahu harus ngomong apa. Sampai, orang tua aku juga disitu seneng banget. Sampai telepon sana-sini. Tante, om, nenek, semuanya di telepon. Disitu bener-bener, ngabarin kalau, nih, si kakak keterima di FKBW. Gitu. Pokoknya, itu tuh bener-bener, enggak pernah terlupakan banget, buat aku. Saya di SGU itu udah 6 tahun ya, pas SD itu kelas 5 sama 6, buat masuk ke SMP 2 Depok. Itu pertama kali ulas, pas kelas 9. Jadi, saya di SGU ini, pengalami udah 3 tahun. Awalnya itu, dari lokasi SD itu sendiri gitu, jadi aku itu bersekolah di SMP 179, dan kebetulan dari SMP. Itu tuh deket banget gitu. Fasilitas-fasilitas di SGU itu memadai banget, dan bikin saya betah buat kelas di SGU selama 4 tahun, sampai kelas 12 kemarin. Saya memilih SGU soalnya. Kelas-kelasnya yang super dingin, itu AC-nya dingin banget, bikin kita nyaman pas belajar. Pas saya belajar di SGU itu, nyaman banget, enak banget pokoknya. Selain itu juga, banyak banget fasilitas-fasilitas yang eksplikasi. Terus yang terpenting, di SGU itu juga ada musola, musolanya juga nyaman banget. Kamar mandinya bersih. Nah, yang terpenting banget sih ya, yang paling dicari sama anak-anak zaman sekarang itu adalah WIV-nya. Di SGU itu tuh ada WIV gratis. Gak usah khawatir jadinya. Ya memang tentor SGU itu baik-baik banget, dan friendly banget, bener-bener ramah banget, dan pas ngajarinnya tuh, enak aja gitu. Jadi, kayak bukan guru ngajarin ke murid, tapi selalu kayak temen yang ngajarin ke temennya sendiri gitu. Makanya itu yang membuat aku tuh enjoy banget di SGU. Mereka ngajarnya tegas, dan cara nyampaiannya juga enak. Tentor-tentor itu enak banget ngajarnya gitu, dan kita difasilitasin juga sama klinik tentor. Jadi, kalau misalkan kita gak tahu nih, kita gak bisa ngerjain PR atau tugas, yaudah kita bisa aja jadwalin klinik tentor namanya. Sudah terstandarisasi juga loh, dan di SGU itu tentornya gak hanya ngajar dalam hal akademik aja, tapi tentornya juga ngajar dan ngasih kita motivasi-motivasi yang mungkin ngebangun spirit kita buat belajar. Anak-anak kelas 12 yang pengen menghadapi ujian, pengen menghadapi UN, terus SNMPTN. Ada yang namanya klinik untuk nentuin prodi jurusan kita gitu, jadi kita bisa tanya ke kakaknya, kalau misalkan aku milih jurusan ini gimana gitu. Di SGU ini juga ada namanya seminar Passport for Youth Future. Nah, fungsinya apa sih seminar ini? Nah, seminar ini fungsinya adalah kita itu bisa tahu nih tips and trick untuk masuk ke universitas itu gimana, dan kita juga dikasih motivasi, jadi gak cuma kayak tips and trick aja, tapi kita juga dikasih motivasi untuk masuk ke universitas. Nah, selain itu juga ada namanya seminar Great Solution. Untuk kalian-kalian nih yang misalkan mau SBM PTN, misalkan gagal di SNM terus pencoba SBM PTN, ada namanya seminar Great Solution. Nah, seminar ini fungsinya buat apa? Nah, seminar ini fungsinya adalah untuk memberikan kalian tips and trick mengerjain soal-soal dengan cara yang tercepat, dengan metode yang tercepat dan efektif. Jadi, waktu kalian itu gak akan kebuang lama-lama, dan jawaban kalian itu udah pasti ya insya Allah bener ya. Di SGU juga ada loh fasilitas dana perlindungan siswa, dimana dana perlindungan siswa ini merupakan kayak dana asuransi gitu. Nah, selama les di SGU juga, dia punya namanya tes psikologi minat dan bakat. Dimana tes psikologi minat dan bakat ini kita bisa tau kemampuan dan skill kita tuh ada dimana. Semua ini ditunjang juga sama buku-buku paket yang dikasih sama SGU, yang berisi soal-soal yang which is itu soal-soalnya bener-bener kayak itu berguna banget dan keluar gitu loh, bener-bener kayak sesuai sama kisih-kisihnya gitu. Dan yang terakhir, ini yang paling indih banget sih menurutku, adalah SMS center. Nah, jadi orang tua aku itu bisa tau kegiatan aku selama di Bimbel SG itu gimana lewat SMS center. Jadi, biasanya kakak-kakak CSO nya ini bakal nge-smsin ke nomor orang tua gitu. Misalkan nilai kita pas kelas ini gimana gitu, terus nilai-nilai ujian kita gimana dan ranking kita gimana, terus parahnya lagi adalah dikasih tau juga kita aksennya berapa kali, terus kalo cabut yaudah keliatan banget gitu. Jadi, yaudah itu semakin membuat kita jadi was-was lah gitu. Jadi, dengan adanya SMS center ini menurutku sama berguna banget. Jadi, SGU, SGU! Bimbel, BSG aja!